hai hai oh hai oh hai oh konnichiwa konbanwa kocoker selamat datang di channel abang anime nah pada video kali ini seperti biasa gua akan ngelanjutin nih alur cerita dari anime episode yang ke-11 so buat kalian nih yang belum nonton episode-episode sebelumnya akan kebaiknya tonton dulu ya guys ya supaya nanti alur ceritanya nyambung dan ya seperti biasa tanpa banyak bahasa basi lagi kali ya yuk langsung ajalah kita ke alur ceritanya mamang cerita dilanjutkan dengan diperlihatkannya Bebang Gojo dan Marin yang tengah otw ke Cafe Manga yang mana di Cafe Manga ini mereka berdua tengah membahas proyekan cosplay selanjutnya disini Marin berniat mengkosplaykan sebuah karakter Sukubus dari light novel yang berjudul aku penulis light novel S.E. Maklaris Manis yang diincar Sukubus setiap malamnya dan aku tak tahu harus apa dan buat kalian nih yang gak tahu apa itu Sukubus so Sukubus itu adalah salah satu jenis iblis yang kerjaannya itu selalu menggoda manusia dan berpok-pok-pok babang Gojo yang tidak mengetahui apa itu Sukubus pun menanyakanlah kepada Marin Marin yang mendengar pertanyaan dari Babang Gojo pun langsung menjelaskan apa itu Sukubus yang sebenarnya Babang Gojo yang mendengar penjelasan Marin pun auto terujilah keimanannya ini akan tetapi ketika Babang Gojo membaca secara langsung light novel tersebut Sukubus yang dijelaskan oleh Marin dan dibayangkan oleh Babang Gojo ternyata tidak ada di karakter ini yang mana di karakter tersebut meskipun seorang Sukubus akan tetapi kelakuannya ini bisa dibilang kawailah dan unyu serta wajib untuk kalian karungi setelah membaca light novel tersebut Babang Gojo pun baru menyadari masalahnya kini adalah detailing kostum ya itu semua disebabkan karena penggambaran dari light novel ini tidak terlalu detail lah terutama bagian kostumnya yang mana artinya Babang Gojo harus mengakali kostum tersebut agar bisa semirip mungkin dengan karakter yang ada di light novel ini di sisi lain kini giliran Marin lah yang tidak percaya diri yang mana Marin merasa dirinya ini tidak cocok untuk mengkosplaykan karakter yang sangat unyu-unyu tersebut Babang Gojo yang mendengar keluh kesah Marin pun membantah itu semua dan meyakinkan Marin bahwa Marin ini sangat cocok gitu mengkosplaykan karakter Sukubus ini dan tentunya Marin akan terlihat unyu dan juga cantik Marin yang mendengar pujian dari Babang Gojo pun auto-baper abislah serta secara bersamaan semangat Marin pun kembali waktu dimu-waktu pun berlalu setelah Babang Gojo berhasil menyelesaikan pembuatan kostum tiba-tiba saja Babang Gojo ini dikabari oleh Marin mengenai studio yang akan menjadi tempat fotoshoot nanti Babang Gojo yang tidak berprasangka buruk pun ya iya iya aja gitu akan tetapi di luar imajinasi Babang Gojo studio yang dimaksud itu adalah Love Hotel for your information aja nih guys Love Hotel di Jepang itu adalah tempat untuk para pasangan muda-mudi melakukan adegan yang sangat suci serta memperarat seratu rami, raga, dan batin oke lanjut Babang Gojo yang notabene-nya seorang pria polos serta selalu mengaji di masjid tentunya imannya ini sangat teruji luar biasa ya guys ya akan tetapi Babang Gojo disini harus profesional sebagai seorang fotografer saat Babang Gojo tengah berpikir yang enggak-enggah tiba-tiba saja kita diperlihatkan Marin yang sudah menggunakan kostum cosplay dan tentunya nampak imut serta ingin di imut singkat cerita kini kita diperlihatkan sesi fotoshoot pun dimulai setelah mengambil beberapa foto yang sangat kawai dan cocok digunakan sebagai bahan kalian ritual kini tibalah Babang Gojo untuk mengambil foto terakhir dari Marin eh akan tetapi ya hampir saja Babang Gojo dan Marin ini melakukan adegan yang sangat ingin dilakukan oleh para kaum pengocok handal seperti kalian Marin yang mengetahui bahwa dirinya akan melakukan adegan pok-pok-pok sampai lemas pun tentunya setelah tingkah habis ya guys ya singkat cerita setelah sesi foto-foto yang saat menguji keimanan ini selesai mereka pun pulang berdua dari hotel dan anime sono biskudol wakai wosuru episode yang ke-11 pun bersambung so itu dia guys seluruh alu cerita dari anime sono biskudol wakai wosuru episode yang ke-11 gimana seru kan ya pastinya seru dong apalagi Abang Nime yang bawain gitu so di akhir video gue agak bosen-bosen nih buat mengingatkan kepada kalian jika kalian menyukai alu cerita kali ini atau tema-tema yang ada di channel Abang Nime ini sabit banget lah untuk klik tombol subscribe, like, komen, dan juga share ya guys ya bantu channel Abang Nime ini untuk terus berkembang thank you udah mampir dan thank you banget yang udah subscribe see you the next video bye-bye bye 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 bye